Kincuan mengutup dalam hatinya. Saat ini, dia sudah melihat hasilnya. Dia melihat pria tanpa kepala itu bergegas ke barisan, lalu mengangkat tangannya, dan dengan santai melontarkan pukulan. Peng! Formasi itu bergetar hebat tetapi tidak pecah. Kincuan tercengang dan ekspresi harapan muncul di wajahnya. Beberapa pria parubaya di bawah sedikit mengernyit. Namun, itu hanya sedikit cemberut. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan formasi ini. Namun, itu tidak masalah. Itu hanya sedikit merepotkan. Pria tanpa kepala itu meninju formasi tetapi tidak merusaknya. Sebaliknya, dia berhenti. Bahkan tanpa kepala, orang bisa merasakan bahwa dia linglung. Mengaum. Namun, raungan keras terdengar. Kincuan telah mengamati pria tanpa kepala itu. Adapun apa yang disebut klon setan ini, Kincuan tidak terlalu yakin. Klon iblis tanpa kepala yang mengaum meninju formasi lagi. Kali ini, orang bisa melihat lingkaran cahaya di kepalan tangan. Itu adalah lingkaran cahaya dingin yang semakin terang dan cerah. Pada akhirnya, itu meledakan formasi dengan cahaya yang menyelaukan. Ledakan. Suara keras itu memekakan telinga. Formasi itu bergetar lebih keras lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya seperti jaring laba-laba. Kincuan tahu bahwa formasi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mengaum. Kali ini, klon iblis tanpa kepala kembali marah. Dia meninju formasi lagi. Ledakan. Kali ini, formasi susunan yang semula diambang kehancuran dan panah di akhir penerbangannya langsung meledak saat ini. Formasi Array rusak. Kincuan melihat dari jauh. Ini adalah formasi besar, formasi kuno yang telah dia sempurnakan. Bagi Kincuan, ini jelas merupakan formasi yang tak tertembus. Namun, itu dipatahkan oleh tiga pukulan. Kekuatan macam apa ini? Siapa yang bisa memblokir kekuatan seperti itu? Itu terlalu menakutkan. Kincuan sangat khawatir. Dia khawatir tentang permaisuri dan pembimbing kekaisaran. Dia khawatir kerajaan surga akan hancur. Jika kerajaan surga hilang, itu akan merepotkan. Tidak peduli apa, dia harus melindungi kerajaan surga. Bagaimana dia bisa menyingkirkan klon iblis tanpa kepala ini? Kincuan merasa itu terlalu sulit. Juga, klon iblis tanpa kepala ini dipanggil. Harus ada batasan untuk itu. Dia harus pergi ketika saatnya tiba. Adapun kapan dia bisa memanggilnya lagi, Kincuan tidak tahu. Namun, masalahnya adalah, bisakah Kincuan bertahan sampai waktunya habis? Oleh karena itu, Kincuan sekarang berpikir apakah ada cara untuk membuatnya tinggal dan menyingkirkannya. Selain itu, ini adalah tiruan dari dewa iblis. Bahkan jika itu adalah eksistensi yang tidak bisa dianggap sebagai tiruan dari dewa iblis, jika dia bisa menyempurnakannya, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar. Menyaring Mata Kincuan berbinar Chaos Furnace memang memiliki fungsi ini. Namun, itu tidak mudah digunakan dan sangat berbahaya. Faktanya, Kincuan belum sepenuhnya meneliti Chaos Furnace. Namun, ada sesuatu yang lebih berguna saat ini. Mungkin dia bisa mencobanya dan menangkap semua orang ini sekaligus. Kuali Surga dan Bumi Harta ini ada di tangan Kincuan. Selama periode waktu ini, Kincuan telah mempelajarinya secara menyeluruh. Terkadang, itu adalah takdir. Itu hanya takdir jika itu cocok untukmu. Kuali Langit dan Bumi ini cocok untuk Kincuan. Ini karena Kuali Langit dan Bumi serta Yin dan Yang Kincuan telah bergabung. Ini adalah kejutan besar bagi Kincuan. Kuali Langit dan Bumi juga disebut Langit dan Bumi. Langit adalah Yang dan Bumi adalah Yin. Meskipun segala sesuatu memiliki Yin dan Yang, apakah itu berarti menguasai Yin dan Yang berarti menguasai segala sesuatu? Pada prinsipnya, itu mungkin. Namun, apakah Yin dan Yang Anda cukup kuat? Yin dan Yang Kincuan tampaknya sangat kuat. Namun, di mata sebagian orang, alam ini bahkan belum ada di awal. Tentu saja, di mata orang lain, alam ini seperti surga. Mereka tidak akan bisa mencapai alam ini bahkan jika mereka memiliki 10 masa hidup. Setelah formasi rusak, 3 lelaki tua di bawah semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Setelah itu, mereka membubung ke langit dan langsung memasuki kota kekaisaran. Menatap Kincuan dari jauh, cahaya kejam melintas di mata mereka. Anak muda, kamu tidak buruk. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan formasi ini, tetapi aku harus mengatakan bahwa pertahananmu sangat kuat. Namun, formasinya rusak. Apa lagi yang kamu miliki sekarang? Biarkan aku lihat apa lagi yang kamu miliki hari ini. Kincuan telah membunuh banyak orang dari 5 sekte Ki Yang. Dia bahkan telah membunuh banyak master formasi. Ini membuat pemimpin sekte sangat marah. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar Kincuan dieksekusi. Kadang-kadang, itu kebetulan. Kisaran Cauldron of Heaven and Earth Kincuan kebetulan ada di dalamnya. Bahkan jika Vin Celestial Klone tanpa kepala ada di sana, jangkauan Cauldron of Heaven and Earth masih sangat besar. Karena itu, tidak perlu khawatir. Sekarang, yang dia khawatirkan adalah apakah Vin Celestial Klone tanpa kepala yang kuat akan dapat membebaskan diri dari kuali langit dan bumi. Kincuan memikirkan tentang bagaimana perasaannya saat berada di kuali langit dan bumi. Pada akhirnya, dia mengandalkan Chaos Furnace untuk mengalahkan Cauldron of Heaven and Earth. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dengan situasi saat ini, lebih baik melewati krisis di depannya terlebih dahulu. Selebihnya bisa didiskusikan nanti. Kincuan perlahan mundur, mencari peluang sempurna. Adapun lelaki tua di seberangnya, dia memandang Kincuan dengan mengejek seolah-olah dia adalah kucing yang bermain dengan tikus. Mereka menikmati momen ini. Menurut mereka, Kincuan seperti kura-kura di dalam toples. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Karena itu, mereka tidak khawatir sama sekali. Menurut mereka, masalah itu sudah selesai. Tidak ada gunanya. Berhenti berjuang. Meskipun kematianmu sedikit bisa dipercaya, kamu seharusnya tidak memprovokasi Sekte 5 Kiang. Kamu bahkan membunuh orang dari Sekte 5 Kiang. Sekarang, bahkan Raja Surgawi tidak dapat menyelamatkanmu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Berhenti bermimpi. Ini siang bolong. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, semudah membalikkan tanganku. Namun, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Bawa orang-orangmu dan pergi. Pergi. Aku akan menghindarkanmu kali ini. Hahaha, aku ingin tertawa. Anak muda, menyebutmu kekanak-kanakan terlalu melebih-lebihkanmu. Apa menurutmu ada gunanya mengatakan semua ini? Aku tidak bercanda. Aku serius. Aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menginginkannya, jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa yang kekanak-kanakan, bodoh, dan sombong, kata Kincuan dengan tenang. Kamu akan mati. Kamu berbicara besar. Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan itu. Apa gunanya menyembunyikannya sekarang? Gunakan saja. Kami akan mengambilnya, kata seorang lelaki tua dengan jijik. Memanfaatkan senioritasnya, dia merasa bahwa dia adalah surga, penguasa, penguasa semua kehidupan. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, dia secara alami tidak bahagia. Meskipun dia tertawa, itu karena dia marah. Bangkit. Kincuan berhenti bergerak. Pihak lain juga telah mencapai pengepungan. Pengepungan ini terdiri dari beberapa formasi kecil. Formasi kecil ini tidak terlalu kuat. Selain itu, Kincuan tidak pernah berpikir untuk menggunakan kota kecil ini untuk membunuh orang. Kincuan hanya punya satu tujuan. 2162. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Indera ilahi jalan surga Kincuan dan mata ilahi emas telah melihat bahwa mereka semua telah memasuki formasi. Pada saat ini, dia berbicara lagi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi dan aku akan mengampuni nyawamu. Kali ini, lelaki tua itu bahkan tidak tersenyum. Dia langsung memuntahkan seteguk dahak. Kamu benar-benar ingin memanfaatkanku. Ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Jika kamu bisa membunuhku, kenapa kamu masih di sini? Kincuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Semua jenis tanaman merambat mengalir ke langit. Ini adalah formasi kayu lima elemen Kincric, dan itu agak terkait dengan Golden Divine Eye. Formasi ini sederhana, cepat diaktifkan, dan memiliki daya ikat yang kuat. Apalagi itu sangat fleksibel, dan bahkan jika lawannya kuat, itu masih bisa menghalangi mereka untuk sementara waktu. Pada saat ini, Kincuan menembakkan Cauldron of Heaven and Earth di tangannya. Itu langsung menyelimuti seluruh area, termasuk formasi kayu lima elemen miliknya. Suara mendesing. Sebuah lingkaran cahaya yang cemerlang. Kali ini jauh lebih kuat daripada saat Patriarch Howe menggunakannya. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Saat kuali langit dan bumi muncul, wajah lelaki tua itu akhirnya berubah. Mereka semua adalah penguasa suatu wilayah, jadi tentu saja, mereka tahu betapa kuatnya benda ini. Bahkan jika mereka tidak tahu apa itu, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Namun, saat ini, mereka terjerat oleh pohon anggur. Meskipun bukan karena mereka tidak bisa membebaskan diri, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya dalam waktu singkat. Tanaman merambat pohon ini sangat keras dan tampaknya beracun, menyebabkan tubuh mereka lumpuh. Semakin mereka berjuang, semakin mereka gemetar. Saat ini, tubuh mereka sudah bermandikan keringat dingin. Klon iblis tanpa kepala itu kuat, sehingga dengan mudah melepaskan diri dari belitan tanaman merambat pohon. Salah satu lelaki tua meminta klon iblis tanpa kepala untuk membantunya membersihkan tanaman merambat pohon. Dua lelaki tua lainnya melakukan hal yang sama. Sekarang, klon iblis tanpa kepala yang mereka bertiga panggil bersama tidak tahu mana yang harus didengarkan. Mereka ragu-ragu. Terkadang, saat menghadapi ancaman kematian, tidak ada yang mau mengalah. Kadang-kadang, sebenarnya, jika mereka saling memberi jalan, mereka mungkin tidak akan mati. Namun, tidak ada yang memberi jalan, dan kemudian waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kemudian, kuali langit dan bumi jatuh, langsung menyelimuti semua orang termasuk klon iblis tanpa kepala. Kincuan menghela nafas lega. Itu sukses. Dia memiliki kepercayaan yang cukup pada kuali langit dan bumi. Dia telah mengenali kuali langit dan bumi sebagai tuannya. Secara alami, dia tahu beberapa kegunaan menakjubkan dari kuali langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui kepala keluarga Ho sebelumnya. Selain itu, kekuatan dasar kuali langit dan bumi telah meningkat pesat. Selain itu, fisik Kincuan juga telah meningkatkan kekuatan kuali langit dan bumi puluhan kali lipat. Dibandingkan dengan kuali langit dan bumi sebelumnya, rasanya seperti dunia telah terbalik. Apalagi, masih ada beberapa kemampuan magis yang bisa dikendalikan oleh Kincuan. Misalnya, jika kuali langit dan bumi diaktifkan selama dua jam, kuali langit dan bumi akan benar-benar terkurung selama dua jam ini. Pada prinsipnya, orang yang terkurung atau eksistensi lain tidak akan bisa membebaskan diri. Tentu saja, itu prinsipnya, tetapi bahkan jika dia bisa membebaskan diri, kekuatan pengurungan setidaknya sepuluh kali, puluhan kali, atau bahkan seratus kali lebih kuat dari biasanya. Namun, jika pihak lain memiliki kekuatan absolut, mereka secara alami dapat membebaskan diri. Kincuan sekarang menatap beberapa orang yang diselimuti oleh kuali langit dan bumi. Saat ini, dia sudah mundur ke dewa penjaga, yaitu kaktus. Setelah sekian hari, kaktus itu sudah setinggi manusia, segar dan hijau. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Meskipun tampaknya masih belum bisa bertindak sebagai dewa penjaga, ia sudah memiliki kegunaan yang luar biasa. Misalnya, aura ini adalah sejenis energi pelindung. Itu bisa memurnikan energi spiritual dunia kecil ini. Pada saat yang sama, ia juga memiliki tahap kemampuan tambahan untuk formasi terdekat. Ada hubungan yang luar biasa antara kincuan dan kaktus. Bagaimanapun, itu dibudidayakan oleh kincuan. Oleh karena itu, bahkan jika kaktus dewa penjaga menjadi lebih kuat di masa depan, kincuan akan memiliki cara untuk menghancurkannya. Ini aturannya. Formasi kayu lima elemen sebelumnya dibantu oleh dewa penjaga. Pada saat ini, kuali langit dan bumi juga akan dibantu oleh dewa penjaga sampai batas tertentu. Ini adalah kemampuan dewa penjaga. Di masa lalu, itu terutama dilindungi dan dibantu. Tentu saja, di masa depan, itu juga akan memiliki cara serangan yang menakutkan. Hanya serangan yang merupakan pertahanan terbaik. Tiga lelaki tua dan avatar dewa iblis tanpa kepala berjuang di dalam. Mereka berjuang dengan panik, tapi itu sia-sia. Di kuali langit dan bumi, orang-orang sangat kecil. Bahkan avatar dewa iblis tampak sangat kecil. Avatar dewa iblis dapat menghancurkan formasi, formasi yang sangat kuat. Namun, di kuali langit dan bumi, ia tidak bisa menolak sama sekali. Itu tidak bisa membuat gelombang apapun di kuali langit dan bumi. Setidaknya ketika kuali langit dan bumi berada di tangan kincuan, avatar dewa iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bahkan tidak bisa membuat kuali langit dan bumi bergetar. Di masa lalu, tungku kekacauannya telah menghantam kuali langit dan bumi di kuali langit dan bumi. Meskipun kekuatan kuali langit dan bumi pada waktu itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, harta tetaplah harta. Sedikit kekuatan juga sangat kuat. Setelah mengamati sebentar, kuali langit dan bumi bisa membunuh lawan. Dalam hal ini, itu bahkan lebih berguna daripada Chaos Furnace. Tungku kekacauan sangat kuat, tetapi batasan tungku kekacauan juga kuat. Dengan kata lain, itu tidak berguna seperti kuali langit dan bumi saat ini dalam hal pengembangan. Namun, kincuan tahu bahwa harta yang benar-benar kuat seharusnya adalah Chaos Furnace. Setelah dua jam, avatar dewa iblis menghilang. Kincuan memperkirakan bahwa avatar dewa iblis hanya bisa dipanggil selama dua jam. Dua jam sebenarnya bukanlah waktu yang singkat. Setelah dua jam, ketiga lelaki tua di kuali langit dan bumi itu merasa seperti berada di dalam tungku. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Pada saat ini, mereka berjuang di kawah langit dan bumi, tetapi tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit. Seiring waktu berlalu, mereka akan menghilang secara langsung dan disempurnakan. Pada akhirnya, ketiga lelaki tua itu menghilang. Pertempuran telah berakhir. Meskipun kincuan menang, formasi itu hilang. Itu adalah formasi pelindung kota kekaisaran. Tidak diketahui berapa kali itu telah dihancurkan. Bisakah itu diperbaiki? Namun, ketika dia menyingkirkan kuali langit dan bumi, kincuan menemukan tiga manik ajaib. Hah! Benda apa ini? Setelah memurnikan ketiga lelaki tua itu, mereka meninggalkan hal-hal ini. Dia tahu bahwa benda-benda ini milik ketiga lelaki tua itu. Namun, kincuan segera mengetahui hal-hal apa itu. Manik-manik yang hilang. Benda ini adalah benda yang bisa memanggil avatar dewa iblis. Benda ini tidak hanya bisa memanggil avatar dewa iblis, tapi juga bisa menciptakan ruang hilang. Kemudian, dia bisa mengirimkan orang yang dia rindukan dan dirinya sendiri ke dalamnya. Namun, ini mengharuskan kedua belah pihak untuk saling merindukan dan mencapai level tertentu. Saat ini, kincuan sangat senang. Matanya menyala. Dia masih tidak tahu bagaimana hal ini bekerja. Lagipula, dia tidak tahu apakah dia bisa memanggil avatar dewa iblis. Juga, bisakah dia ditransmisikan ke ruang hilang dengan orang yang dia rindukan. Sebelumnya, pihak lain memiliki tiga orang bersama. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya sendiri. Jika tiga orang menggunakannya bersama, maka dia tidak akan cocok. Untuk sesaat, kincuan punya banyak ide. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. 2163. Kincuan memegang tiga mutiara. Masing-masing seukuran kenari. Mereka jernih dan berwarna biru. Mereka sangat cantik dan misterius, dan mereka memiliki sifat spiritual yang kuat. Mutiara kerinduan. Tiba-tiba, mata kincuan berbinar. Item ini bisa digunakan oleh satu orang. Sebelumnya, diperlukan tiga orang untuk mengenali pemiliknya. Tapi sekarang, kincuan menyadari bahwa orang biasa membutuhkan tiga orang untuk menggunakannya bersama. Ini karena diperlukan tiga kekuatan untuk mengendalikannya. Selain itu, itu harus menjadi tiga kekuatan yang berbeda. Ini mungkin sulit bagi orang biasa, tetapi tidak sulit bagi kincuan. Dia memiliki Yin dan Yang Qi, Divine Dragon Qi, Rites Qi, Holy Qi. Qi ini dapat digunakan sebagai satu. Memikirkan kembali, sifat Qi seseorang menentukan pemanggilan seseorang. Mereka memanggil klon Dewa Iblis. Lalu, mereka bertiga harus menjadi pewaris Dewa Iblis. Sebelumnya, kincuan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya itu benar. Mungkinkah orang-orang di Sekte 5 Energi yang berasal dari Sekte Dewa Iblis? Lalu, apa yang bisa dia panggil? Klon Dewa Perang? Atau sesuatu yang lain? Kincuan sangat menantikannya, tetapi dia tidak bisa mencobanya sekarang. Lagipula, dia baru saja menggunakannya sebelumnya. Ini hanya bisa dipanggil sebulan sekali selama dua jam. Saat level mutiara kerinduan meningkat, itu bisa mempersingkat waktu antara pemanggilan dan meningkatkan waktu pemanggilan. Ketika ranah seseorang cukup tinggi, seseorang dapat memanggilnya sesuka hati. Tentu saja, ini adalah prinsipnya, tetapi apakah itu benar atau tidak, Kincuan tidak yakin. Pengakuan Pemilik Tiga mutiara kerinduan memasuki lautan kesadaran Kincuan. Pada saat ini, Kincuan tanpa sadar mengaktifkan ruang kerinduan. Kemudian, Kincuan memasuki tempat yang asing. Tempat ini sepertinya sebuah lembah. Lembah itu indah. Matahari cerah, angin sepoi-sepoi, dan ratusan bunga mekar penuh. Udara dipenuhi dengan aroma. Ada kicau burung dan bunga harum di mana-mana. Kincuan tidak menyangka ruang kerinduan begitu indah. Dia tahu bahwa ini adalah ruang kerinduan. Suasana di sini sangat bagus. Tiba-tiba, Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Ada seseorang yang berdiri di sana. Itu adalah seorang wanita, wanita yang tiada tarahnya. Dia masih mengenakan pakaian biasa dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia memiliki wajah tiada taraf tanpa riasan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giyok. Dia memiliki aura yang jelas dan dingin yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Dia memiliki sepasang mata indah dari dunia lain yang membuat orang-orang berada ribuan mil jauhnya tetapi membuat mereka tidak dapat melepaskan diri. Dia seperti peri dan peri, dan pakaiannya cukup untuk menjatuhkan sebuah kota. Chu Si Kingsu Peri terindah di hati Kincuan Dia adalah tanah suci di hati Kincuan, sebuah pelabuhan. Dalam hati Kincuan, dia adalah keberadaan yang unik. Dia seperti dewa yang tidak bisa dihujat. Dia memiliki tubuh yang abadi dan juga peri yang paling murni. Dia bergegas ketika Kincuan berada dalam bahaya paling besar. Dia menyelamatkan Kincuan dan seluruh Klankin. Dia adalah tanah suci di hati Kincuan, sebuah pelabuhan. Dalam hati Kincuan, dia adalah keberadaan yang unik. Dia seperti dewa yang tidak bisa dihujat. Kincuan benar-benar kehilangan kendali saat ini. Dia tidak tahu berapa kali dia memikirkan wanita ini. Mereka telah berpisah terlalu lama. Dia mengendalikan dirinya untuk tidak memikirkannya karena dia tidak tahu apakah dia akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Bahkan jika dia bisa melihatnya, siapa yang tahu berapa tahun kemudian. Pada saat itu, akankah dunia berubah? Akankah semuanya tetap sama tetapi orang-orang berubah? Kincuan tidak membiarkan dirinya memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa kerinduan adalah sejenis penyakit. Adapun dia, Kincuan merasa kerinduannya akan menjadi bencana, penyakit. Itu sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Dia ingin langsung muncul di sisinya dan melihat suara dan penampilannya. Jika dia bisa melihatnya lagi, kerinduannya akan berkurang. Saat ini, wanita ini tidak jauh darinya. Meskipun ini adalah ruang kerinduan, semua yang ada di sini nyata, termasuk orang-orangnya. Ini berarti Chusikingsu yang dia lihat sekarang adalah nyata. Dia telah tertarik ke sini oleh kerinduannya. Ruang kerinduan diteleportasi ke sini menggunakan kekuatan kerinduan. Dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung berlari. Chusikingsu memandang Kincuan sambil tersenyum. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Kemudian, dia dipeluk erat oleh Kincuan. Bibi, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Kincuan memeluk wanita tak tertandingi ini. Peri, dalam hati Kincuan, dia adalah seorang peri, peri yang paling cantik. Wanita seperti dewa, eksistensi transcendent. Di depannya, Kincuan bisa melepaskan segalanya. Chuaner, apakah ini nyata? Chusikingsu bertanya dengan lembut. Kincuan menatapnya dan mengangguk. Ini nyata, aku memperoleh manik kerinduan. Ini ruang kerinduan. Hanya dua orang yang saling merindukan yang akan muncul di sini. Ini nyata. Chusikingsu tampaknya menyadari bahwa ini nyata. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher Kincuan. Dia menggunakan banyak kekuatan dan mereka berdua berpelukan erat. Kincuan menghirup aroma dari tubuhnya. Aroma abadi semacam itu tidak ada bandingannya. Chuaner, kamu baik-baik saja. Rambutmu masih seperti ini. Chusikingsu berkata dengan lembut. Rambut Kincuan memutih karena dia telah menyelamatkan Chusikingsu. Oleh karena itu, Chusikingsu merasa sedikit bersalah. Aku baik-baik saja. Jangan bicarakan ini. Bibi, di mana kamu sekarang? Di mana kamu baik-baik saja? Kincuan bertanya dengan penuh semangat. Orang harus tahu bahwa semua kerja keras Kincuan dapat dikatakan sebagian besar karena Chusikingsu. Platform runtuh, Huang King, dan yang lainnya, dia bekerja sangat keras untuk maju. Selain memiliki beberapa musuh, motivasi terbesarnya adalah menemukan Chusikingsu suatu hari nanti. Aku, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Di mana kamu sekarang? Chusikingsu ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Kincuan tahu bahwa Chusikingsu tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada gunanya bertanya. Bahkan jika Chusikingsu memberitahunya, apa yang bisa dia lakukan? Nah, bisakah dia memberinya sesuatu sekarang? Tapi apa yang harus dia berikan padanya? Apa yang akan berguna? Selain itu, kekuatan Chusikingsu saat ini tidak dapat diduga oleh Kincuan. Dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya warisan Empyrean Fairinya. Kincuan tidak tahu apa yang bisa dia berikan padanya. Apa yang tidak berguna? Oleh karena itu, Kincuan hanya bisa menyerah pada pemikiran itu. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di ruang kerinduan, jadi lebih baik tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Lagi pula, dia tidak tahu kapan dia bisa datang ke sini lagi. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat melihat Chusikingsu lagi. Selain itu, dia bisa menyerahkan hidupnya untuk Chusikingsu. Dia bisa menyerahkan segalanya untuknya. 2.164 Kincuan memeluk Chusikingsu dan tidak ingin berpisah darinya bahkan untuk sesaat. Dia merasa bahwa hadiah terbaik yang bisa diberikan mutiara ini adalah untuk melihat Chusikingsu. Adapun apa yang bisa dipanggil, itu tidak penting bagi Kincuan saat ini. Kerinduan semacam itu membuat Kincuan merasa lega. Memeluknya seperti memeluk seluruh dunia. Kepuasan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa wanita tidak perlu melakukan apapun. Hanya memeluk mereka dan memegang tangan mereka akan membuat mereka merasa sangat puas. Chusikingsu adalah orang seperti itu. Dia adalah seorang peri, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dunia lain dan dunia lain. Untuk dapat berbicara dengannya, untuk dapat berjalan bergandengan tangan dengannya, ini adalah semacam sublimasi spiritual, perasaan yang tak terlukiskan. Selain itu, Kincuan bisa memeluknya dan bahkan tidur dengannya di ranjang yang sama. Dia bisa memeluknya untuk tidur. Itu sudah cukup. Untuk melangkah lebih jauh, Kincuan selalu merasa itu semacam penistaan. Namun, Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan Chusikingsu. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan banyak orang. Dia kurang lebih bisa melihatnya, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chusikingsu. Dia bahkan tidak tahu apakah dia keluarga atau cinta di mata Chusikingsu. Keintiman di antara mereka berdua melampaui kekeluargaan, namun belum mencapai tahap cinta sejati. Adapun dia, Kincuan memperlakukannya sebagai tempat perlindungan, tanah murni, pelabuhan di hatinya yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Chuaner, aku harap kamu akan bahagia. Jangan lewatkan terlalu banyak hanya untuk menemukanku. Ketika saatnya tiba, kamu hanya akan menyesal, kata Chusikingsu lembut. Aku harus menemukanmu, kata Kincuan dengan sangat serius. Apakah kamu sudah menikah? Chusikingsu bertanya dengan lembut. Kincuan gemetar. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin kamu menemani istrimu. Apakah kamu punya anak? Chusikingsu bertanya dengan lembut. Kincuan tersenyum pahit dan mengangguk. Aku sudah menikah dan punya anak, tapi tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hatiku. Bibi, kamu perih, dan tidak ada yang layak untukmu. Aku hanya ingin melindungimu untuk sisa hidupku. Chusikingsu dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Kincuan dan perlahan berkata di telinganya, Panggil aku Kincu. Aku bukan perih. Chuaner, aku hanya akan dekat denganmu dalam hidup ini, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa karena kamu punya istri dan anak, kamu harus memenuhi tanggung jawabmu sebagai suami dan ayah. Kincuan mendengus, aku tahu. Aku telah bekerja keras. Aku punya metode khusus untuk kembali ke sisi mereka kapan saja. Kincu, ceritanya panjang. Aku tidak bisa berhenti. Jika aku berhenti, semuanya akan hilang. Chusikingsu menghela nafas pelan. Dia mengerti apa maksud Kincuan. Dia hanya mengatakannya karena dia tahu bahwa Kincuan tidak mungkin berhenti. Dia tidak akan berhenti dan tidak mencarinya. Chuaner, aku sangat merindukanmu. Chusikingsu memeluk lengan Kincuan dengan erat. Tidak ada yang bisa membuat Kincuan lebih bersemangat dari kalimat ini. Ini bukan kegembiraan semacam itu, tapi perasaan yang mengalir di hatinya seperti mata air. Itu sangat bersemangat, tapi itu bukan jenis kegembiraan yang akan menyebabkan seseorang merasa puas pada suatu waktu. Kincuan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Aku juga merindukanmu, Kincu. Aku biasanya mencoba untuk tidak memikirkanmu, tetapi ketika aku memikirkanmu, aku tidak bisa melihatmu. Perasaan seperti itu sangat menyakitkan, dan aku ingin segera muncul di hadapanmu. Aku hanya ingin memelukmu seperti ini, memelukmu selamanya. Aku sangat bahagia. Kincuan sedikit tidak koheren. Hanya di depannya, Kincuan akan bertingkah seperti anak kecil yang lemah. Setiap orang membutuhkan seseorang untuk diandalkan, seseorang untuk diandalkan dalam kenyataan, dan seseorang untuk diandalkan dalam roh. Secara alami tidak perlu berbicara tentang seseorang untuk diandalkan dalam kehidupan nyata. Ketika dia masih muda, hanya orang tuanya yang bisa diandalkan, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam hati. Saat dia tumbuh dewasa secara bertahap, beberapa akan berlanjut, sementara yang lain akan tumbuh dewasa. Ketika dia besar nanti, dia akan mengandalkan dirinya sendiri atau mencari pendukung yang lebih kuat, seperti sekte atau keluarga aristokrat. Tapi selain itu, dia masih membutuhkan seseorang untuk diandalkan di dalam hati. Dia bisa memberinya ketenangan pikiran. Tidak peduli seberapa keras, lelah dunia, atau bahkan putus asa, selama dia berada di depannya, dia akan menemukan dirinya secara bertahap menjadi tenang. Dia akan melihat banyak hal dengan sangat jelas dan menyeluruh. Kenapa kamu sangat merindukanku? Cu Si King Zu bertanya dengan lembut. Suaranya memiliki semacam kedinginan yang menjadi miliknya. Itu sedingin peri, tetapi mendengarnya di telinganya, Kincuan merasa tulangnya menjadi lunak. Selain itu, dia memeluknya, memeluknya dengan erat. Dia tampaknya tidak keberatan kontak antara tubuh mereka. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Kamu yang paling penting bagiku, paling penting. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Ah, aku. Cu Si King Zu dengan lembut mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kincuan. Hatinya acu tak acu, dan dia tidak menyadari bahwa Kincuan tidak dapat mengucapkan kata-kata itu karena dia malu akan inferioritasnya di hadapannya. Dia hanya tidak mengerti mengapa dia tidak pernah memintanya menjadi istrinya jika dia sangat menyukainya. Tapi dia adalah tipe orang dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Dia tersenyum dan memegang tangan Kincuan. Cuan, er, di sini sangat indah. Ayo jalan-jalan. Kincuan sebenarnya ingin mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Tetapi ketika Cu Si King Zu bertanya kepadanya apakah dia memiliki seorang istri dan anak laki-laki, dia berkata bahwa dia memilikinya. Ini membuatnya semakin tidak bisa mengatakannya, terutama di depannya. Dia tidak pernah merasakan tekanan seperti ini di depan wanita lain. Tapi Kincuan memikirkan tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Dia hanya akan sedekat ini dengannya. Ini sudah mengungkapkan perasaannya, dan itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Tetapi mengapa dia masih tidak dapat mengambil langkah ini? Bukan karena dia penakut, itu karena dia terlalu luar biasa. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, selama dia melewati batas, dia merasa itu semacam penistaan, semacam dosa. Beberapa wanita bisa menjadi cantik sampai tingkat ini. Keindahan semacam ini melampaui batas. Temperamennya halus dan murni, memurnikan dunia fana. King Su, aku merasa waktu telah terguncang. Kincuan jelas merasa bahwa waktu di ruang kerinduan telah terguncang. N, aku juga merasakannya. King Su, aku tahu di mana kamu berada. Pasti sangat sulit. Tunggu aku, aku pasti akan menemukanmu. Tidak peduli masa depan seperti apa, tidak peduli apa jalan di depan, aku pasti akan menemukanmu, kata Kincuan dengan lembut. Cu Si King Su menghela nafas pelan. Chuan Er, ingat, apapun yang terjadi, kamu harus berhati-hati dan menjaga dirimu sendiri. Aku akan menunggumu, aku belum menjadi pengantinmu. Setelah Cu Si King Su mengatakan ini, ruang kerinduan menghilang. Kincuan berdiri di sana dengan linglung. Dia bahkan curiga bahwa dia salah mendengar kalimat terakhir. Tapi dia tahu bahwa dia tidak mungkin salah dengar. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia masih belum berani mengambil langkah itu. Sebaliknya, dia membiarkan wanita seperti peri mengambil langkah itu. Apa yang harus dia tunggu sampai dia menunjukkan bantuannya? Kincuan merasa sangat hangat di hatinya. Dia tidak bisa menahan senyum. Penampilan seperti pericu Si King Su masih ada di depannya. Dia harus mempercepat prosesnya dan menuju ke sembilan langit secepat mungkin. 2165 Kincuan ingin mempercepat dan menuju ke sembilan langit secepat mungkin. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sekaligus. Selain itu, dia tidak cukup kuat dan hanya akan menimbulkan masalah baginya. Tidak hanya dia tidak bisa membantunya, tetapi dia juga akan menyperburuk keadaan. Kekuatan tetaplah kekuatan. Meskipun Kincuan berpikir bahwa bahkan jika dia pergi sekarang, dengan kemampuan formasi dan amplifikasinya, dia harus dapat membuat tempat untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa kadang-kadang, kengerian dunia ini berada di luar imajinasi. Di mata sebagian orang, dia hanyalah seekor semut. Semut yang 10 atau 100 kali lebih kuat akan tetap menjadi semut. Karena itu, dia tenang. Amplifikasinya kuat, tapi dia sendiri masih harus kuat. Ini adalah dasarnya. Dasarnya 1, dan 10 kali hanya 10. Jika basisnya 10, 100, atau 1000, maka setelah amplifikasi, itu akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, semakin kuat dia, semakin kuat amplifikasinya. Jika dia ingin memperkuat orang lain, pertama-tama dia harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ada apa denganmu? Kenapa kamu berdiri di sini dalam keadaan linglung? Tanpa sadar, Permaisuri sudah berdiri di samping Kincuan. Ketika dia melihat bahwa dia telah sadar kembali, dia membuka mulutnya dan bertanya. Kincuan tersenyum, tidak ada, saya hanya memikirkan sesuatu. Dia tidak mengatakan bahwa dia pergi menemui Cu Si Kingsu. Lagi pula, dia tidak mengenalnya. Selain itu, meskipun dia berpikiran terbuka dan murah hati, dia tidak bisa mengatakan itu. Kamu pasti lelah, pulang dan istirahat, kata Permaisuri dengan lembut. Kincuan tersenyum, temannya aku beristirahat. Permaisuri tersipu, tapi tetap setuju dengan lembut dan memimpin jalan. Saat itu tengah hari, dan tutor kekaisaran memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kincuan tidak melihatnya dan mengikutinya ke kamarnya. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini, tapi setiap kali dia ke sini, dia merasa terharu. Ruangan ini bersih, tetapi didekorasi dengan warna pink muda. Itu sangat ringan, hampir polos, tetapi memiliki rasa keindahan yang unik. Semuanya berwarna pink muda, termasuk tempat tidur, lantai, dan yang lainnya. Ini adalah warna seperti mimpi yang mau tidak mau membuat orang merasa menawan. Di depan Cusi Kingsu, Kincuan tidak bisa memikirkan apapun. Bukannya dia tidak cantik, tapi di hati Kincuan, Cusi Kingsu adalah yang paling cantik. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Dia sangat cantik sehingga tidak ada satu cacat pun. Tapi justru karena inilah Kincuan merasa kebal. Dia benar-benar tidak bisa mengambil langkah maju lagi. Ini membuatnya sangat jengkel. Permaisuri wanita di depannya memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Dia benar-benar cantik tiada taraf. Apalagi wanita ini adalah permaisuri wanita dari satu generasi dan dia sangat menyukainya. Terkadang, memang seperti itu. Karena pihak lain terlalu mencintainya, dia juga bisa jatuh cinta dengan pihak lain. Ini terutama berlaku untuk pria. Sebagian besar waktu, mereka tidak punya banyak alasan. Selama pihak lain cantik dan menyukainya, itu sudah cukup. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan akan semakin menyukainya. Kincuan sedang berbaring di tempat tidurnya. Ada aroma samar yang sama dengan sang permaisuri. Itu sangat redup, tapi baunya sangat enak. Permaisuri tersipu saat dia berbaring di samping kincuan. Kincuan menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Permaisuri tidak mengatakan apa-apa, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memenuhi harapannya. Mengapa jantungnya berdetak lebih cepat? Kenapa dia tidak bisa menghadapinya? Dia telah mencoba berkali-kali. Begitu mereka mencapai tingkat keintiman tertentu, akan sangat menyakitkan baginya untuk melanjutkan. Jantungnya berdetak lebih cepat seolah hendak melompat keluar. Semacam mati lemas, perasaan yang tak terlukiskan, adalah kegugupan yang ekstrim. Kincuan sekarang tahu batas kemampuannya. Karena itu, dia akan berlama-lama di sekitar titik kritis itu setiap saat. Ini membuat permaisuri merasa seperti berada dalam kabut. Tidak hanya itu, tangan kincuan, tangan yin yang, akan menggunakan teknik memijat dan menyentuh tulang untuk membuatnya terbang ke langit. Ini adalah pertama kalinya dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia tidak tahu bahwa ada masalah dengan teknik kincuan. Dia berpikir bahwa dia sangat tak tertahankan di depannya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengangkat kepalanya apapun yang terjadi. Dia merasa sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia seperti itu di depannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa malu. Dia bahkan memiliki perasaan ingin melarikan diri. Namun, kincuan mengatakan beberapa kata untuk mencerahkannya. Setelah beberapa kali lagi, kemampuan beradaptasi dari kebiasaan manusia sangat kuat. Meskipun Permaisuri akan malu sekarang, dia sudah jatuh cinta dengan perasaan itu. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Momen kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh tutor kekaisaran padanya di masa lalu. Ini adalah dampak ganda pada hati dan tubuhnya. Hanya saja dia merasa sangat malu. Sebenarnya, kincuan hanya memijatnya. Dia bahkan tidak menyentuh bagian sensitifnya. Hanya saja teknik kincuan sangat brilian. Yin dan yang sangat seimbang. Secara alami, Yin dan yang akan berpotongan dan beresonansi dengan langit dan bumi. Kali ini, Permaisuri dengan berani berinisiatif melayani kincuan. Dia bahkan menggunakan tangannya untuk meraih kincuan. Hanya saja dia ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa. Namun, ini sudah merupakan terobosan besar. Kincuan tersenyum pahit. Di sisi lain, Permaisuri meminta kincuan untuk mencari tutor kekaisaran karena dia tahu bahwa kincuan merasa sangat tidak nyaman sekarang. Namun, kincuan tidak pergi. Dia hanya memeluknya, beristirahat sebentar, dan mengobrol. Dia akan mencari tutor kekaisaran di malam hari. Sebenarnya Permaisuri merasa sangat bersalah. Namun, dia sangat senang. Pria ini adalah pria yang disukainya. Dia sangat baik dan memperlakukannya dengan sangat baik. Dia menyadari bahwa keberuntungannya cukup bagus. Dia bahkan mengagumi pandangan jauh ke depan sendiri. Dia benar-benar dapat menemukannya di lautan manusia yang luas. Ini juga desakannya. Saat itu, dia telah mencarinya lagi dan lagi. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaannya. Memikirkannya, dia tidak menganggapnya lucu lagi. Apakah saya sangat berkulit tebal untuk berinisiatif mencari Anda? Permaisuri tersenyum lembut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kincuan saat berada di pelukannya. Bukan itu. Hanya saja aku tidak menyangka seorang permaisuri dan dewi sepertimu akan benar-benar mencariku. Hal utama adalah kamu memiliki hubungan khusus dengan tutor kekaisaran. Aku sangat terkejut, kata kincuan. Saat itu, kincuan sangat terkejut. Jika permaisuri tidak mencarinya, dia pasti tidak akan mencari permaisuri. Lagipula, dia dan tutor kekaisaran adalah dua wanita. Jika dia ikut bersenang-senang, dia akan meminta masalah. Namun, dia tidak menyangka permaisuri akan benar-benar mencarinya secara pribadi. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan apapun. Baru kemudian dia merasakannya. Belakangan, dia menyadari bahwa dia sangat menyukainya. Jenis cinta pada pandangan pertama ini benar-benar membuat kincuan terasa sangat baru. Terkadang, hidup begitu indah. Itu sangat tidak terbayangkan. Itu membuat orang tidak siap, tetapi pada saat yang sama, selalu penuh kejutan. Hidup itu seperti sebuah drama. Hidup adalah semacam pengalaman, semacam perasaan, dan juga semacam kenangan. Hanya ketika ada beberapa pengalaman indah dan tak terlupakan, maka akan ada kenangan indah. Kenangan itu indah. Bahkan ketika ada beberapa hal buruk, akan terasa menyenangkan mengingatnya. Mungkin begitulah keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Mentalitasnya berbeda. Semuanya terasa berbeda. Ketika dia mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu, dia kemudian akan menyadari mengapa dia begitu marah dan tidak dapat memikirkan semuanya. Mungkin ini semacam kemajuan. Hanya ketika seseorang meningkat barulah seseorang memiliki perasaan seperti itu. Lain kali sekte lima energi yang datang, apa yang harus kita lakukan? Permaisuri bertanya dengan lembut. Sebenarnya, dia selalu sangat khawatir. 2166 Kincuan juga memikirkan masalah ini, tetapi dia tidak dapat memberikan jawaban. Sekarang formasi itu hilang, dia bisa membuat yang lain, tapi itu tidak akan sekuat formasi kuno yang telah dia perbaiki. Formasi kuno rusak, tetapi mereka telah menggunakan manik yang hilang untuk memanggil klon Dewa Iblis. Sekarang Missing Bat ada bersamanya, lain kali Dewa Iblis datang, dia mungkin bisa menggunakan Missing Bat untuk memanggilnya. Ini membuat Kincuan sangat penasaran. Apa yang bisa dia panggil? Kincuan tersenyum dan memeluknya lebih erat. Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan khawatir. Kata-kata ini membuat Permaisuri merasa nyaman. Sebenarnya, meskipun dia khawatir, dia tidak. Dia tidak tahu kapan dia mulai merasa bahwa dia sepenuhnya bergantung pada pria ini. Dengan dia di sekitar, dia tidak perlu memikirkan hal lain. Di masa lalu, dia sangat mandiri dan mengandalkan dirinya sendiri atau pembimbing Kaisar untuk segalanya. Tapi sekarang, banyak hal telah melampaui imajinasinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Terkadang, seperti ini, bahaya dan peluang, hanya pada saat bahaya sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Dia tidak menyangka pria ini, yang dulu jauh lebih rendah dari mereka, sekarang akan menjadi malaikat pelindungnya. Ketika dia tidak sekuat dia, dia mengungkapkan perasaannya, menyukainya, dan berinisiatif untuk dekat dengannya. Mungkin ini semacam keberuntungan. Meskipun ini tidak mutlak, itu masih sangat menyentuh. Sebenarnya, ini benar-benar terjadi. Setidaknya itu akan memiliki dampak tertentu. Kincuan memiliki perasaan seperti itu. Hati wanita ini sangat murni. Inilah yang dirasakan Kincuan. Dia terlalu murni. Seorang permaisuri sangat menyukainya. Selain situasinya saat ini, dia sebenarnya menyukainya sejauh ini. Ini membuat Kincuan mau tidak mau melindungi dan mencintainya. Tanpa sadar, dia sudah memperlakukannya seperti harta karun. Permaisuri berbalik dan ingin menghadapi Kincuan. Namun, gerakannya sedikit terlalu besar dan posisinya agak tidak pada tempatnya. Selain itu, dadanya terlalu tinggi dan lurus, dan langsung menekan dagu Kincuan di mana mulutnya berada. Lembut dan goyang. Pada saat itu, Kincuan merasakan kidarahnya naik. Tubuh permaisuri air bergetar dan tegang. Dia tidak bergerak sama sekali, dan wajahnya memerah. Saat ini, dia mengenakan piyama tipis karena harus menemani Kincuan beristirahat. Mengenakan piyama tipis adalah batasnya. Dia bisa saling berpelukan untuk tidur, dan yang paling bisa dia lakukan hanyalah berciuman. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan setelah terobosannya baru-baru ini. Kincuan bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Separuh wajahnya sekarang terkubur di dalamnya, dan aromanya mempesona. Dia secara naluriah menghisapnya. Permaisuri berantakan. Jantungnya berdetak kencang, tetapi daya tahannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia seperti perahu kecil yang terombang ambing dalam badai yang dahsyat. Namun, dia tidak akan terbalik. Apa yang dia rasakan sekarang bukanlah ketidaknyamanan, tetapi semacam kekosongan di otaknya, dan jiwanya melayang. Seolah-olah dia dalam keadaan tanpa bobot. Itu tidak bisa dikatakan luar biasa, tapi juga tidak nyaman. Namun, dampak pada jiwanya dan indranya membuatnya mengatupkan giginya dan memeluk kepala kincuan dengan tangannya. Akhirnya, kincuan mengambil langkah maju hari ini. Dia akhirnya menikmati pesta persik abadi. Aroma buah persik abadi menyegarkan dan lesat. Kincuan tidak dapat melepaskan diri. Seolah-olah dia berada di negeri dongeng dan mencicipi anggur abadi. Mengklik lidahnya dan berdiri dengan hati-hati, kenikmatan semacam ini membuat jiwa kincuan melayang, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Permaisuri itu seperti bunga popi tertiup angin. Dia berantakan, tapi dia sangat cantik. Keindahan seperti ini tak tertandingi dan penuh godaan. Itu adalah godaan yang fatal. Pada saat ini, orang akan seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada segunung pisau dan lautan api di depan mereka, mereka tetap akan melompat tanpa ragu. Hanya untuk momen keindahan dan momen kelesatan itu. Kali ini, itu sangat cepat. Pada hari ketiga, orang pihak lain datang. Kali ini, mereka bergerak sangat cepat, kemungkinan besar karena tiga makhluk kuat telah mati. Kali ini, hanya satu orang yang datang, dan itu adalah orang yang sangat muda. Dia tampak seperti pria parubaya. Dia tidak tampan, tapi dia juga tidak jelek. Karakteristik terbesarnya adalah dia memberi orang rasa tenang. Itu adalah temperamen yang seperti gunung, yang membuat orang merasa bahwa pria ini tidak sederhana pada pandangan pertama. Dia tinggi dan ramping, mengenakan jubah berwarna terang. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang, menatap kota kekaisaran. Tidak ada suka atau duka di matanya, dan mereka setenang air. Namun, Kincuan sudah merasakan auranya, jadi dia sudah berdiri di atas tembok kota. Ini adalah kekuatan dan aura seorang ahli. Jika Kincuan bahkan tidak bisa merasakan auranya, dan jika tidak ada seorang pun di kerajaan surgawi yang bisa merasakan auranya, maka tidak ada ketegangan sama sekali. Sekarang Kincuan berdiri di tembok kota, dan hal seperti itu telah terjadi. Pria parubaya ini secara alami mengetahui keberadaan Kincuan. Ini adalah pria yang anggun, pria muda, dan juga pria yang mengerikan. Dia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia tidak santai. Dia bahkan menganggap ini sebagai peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia mungkin mati di sini. Meskipun setiap kali dia memikirkan hal ini, dia secara naluriah tidak mempercayainya, dia masih memiliki perasaan ini setiap saat. Itu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi impulsif. Semua prajurit memiliki hati untuk ditantang. Justru hati yang menantang inilah yang memungkinkan mereka untuk terus bergerak maju dan terus-menerus menerobos diri mereka sendiri. Begitu mereka kehilangan ambisi dan hati untuk menantang, mereka akan menjadi pemalu, takut mati, tidak mau berpisah dengan kenyamanan dan kenikmatan saat ini, dan kemudian kultifasi mereka akan mandek. Mereka bahkan mungkin mengalami kemunduran. Kultifasi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika mereka tidak maju, mereka akan mundur. Tentu saja, kultifasi mereka tidak akan jatuh, tetapi kemampuan tempur mereka akan jatuh. Misalnya, seekor harimau akan tetap menjadi seekor harimau, tetapi perlahan-lahan, gigi dan cakarnya yang tajam akan menghilang. Tanpa gigi dan cakar, seberapa kuatkah seekor harimau? Keduanya tidak berbicara dan hanya saling memandang. Di mata kincuan, kekuatan pria itu sangat kuat. Sangat kuat. Bahkan dengan Golden Divine Eyes dan Heaven Spot Divine Sense, dia tidak dapat melihatnya secara akurat. Lagi pula, pada level ini, perbedaan kekuatan antara setiap dunia kecil sangat besar, dan itu bisa menjadi jurang. Apalagi, meski mereka berada di dunia yang sama, perbedaannya sangat besar. Selain itu, ada senjata, kemampuan ilahi, dao, harta, monster, dan sebagainya. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berada di alam yang sama, kemampuan bertarung yang sebenarnya sangat berbeda. Ini juga mengapa tidak ada tempat kedua di alam seni bela diri. Kincuan merasakan banyak tekanan, tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Halo, pria parubaya itu memandang kincuan dan berkata, ini mengejutkan kincuan, tetapi dia juga mengangguk. Halo, kamu di sini untuk mencariku. Iya, tapi aku merasa kita tidak perlu membunuh satu sama lain begitu kita bertemu. Bagaimana menurutmu? Ayo duduk dan minum teh. Bagaimana perasaanmu? Kincuan jelas tertegun. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak normal, tapi dia masih mengangguk. Baiklah, kamu tamu dari jauh, jadi aku akan mentraktirmu. 2167. Naiklah, di sini. Aku akan menyambutmu dengan anggur dan hidangan terbaik. Kincuan mengeluarkan meja dan kursi. Ada sebuah meja kecil dan dua kursi. Pria parubaya itu terbang ke udara dan mendarat di tembok kota. Silakan, Kincuan memberi isyarat agar dia duduk. Saat ini, hanya ada dua orang di tembok kota yang luas, Kincuan dan pria itu. Kincuan mengeluarkan piring-piring, yang memiliki aroma yang menyenangkan, seolah-olah sudah disiapkan sejak lama. Padahal, baru disiapkan. Kincuan selalu seperti ini, dia bisa mengeluarkannya kapan saja, tetapi pria parubaya ini merasa berbeda. Faktanya, ada banyak orang yang bisa mengeluarkannya sesuka hati, tetapi sangat sedikit yang bisa melakukannya dengan sangat indah, dan rasanya membuatnya merasa tidak bisa berhenti. Yang dikeluarkan Kincuan adalah anggur tulang harimau. Kedua lelaki itu minum anggur tulang harimau, dan rasa anggur tulang harimau tidak lebih buruk dari anggur bunga prem. Hanya saja kedua anggur itu terasa berbeda. Anggur bunga plum segar, harum, dan memiliki efek membersihkan sum-sum dan tulang, serta tubuh. Anggur tulang harimau memperkuat tubuh dan tulang, menstabilkan fondasi, dan memperkuat tubuh. Nyatanya, kedua anggur itu hampir sama dalam hal efek dan rasa. Anggur bunga prem memperkuat tubuh, dan sebagian besar tidak terlihat. Selain itu, rasanya yang super enak membuat para wanita lebih menyukainya. Anggur tulang harimau berbeda. Anggur itu kuat, dan memperkuat tubuh. Itu lebih efektif untuk pria, jadi pria paling menyukainya. Pria parubaya itu tertegun dan menatap kincuan dengan bingung. Setelah mencicipi hidangan, daging, dan minum seteguk anggur, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia datang untuk membunuhnya. Meskipun dia belum melakukan apa-apa, posisinya sudah ditentukan. Tapi sekarang, apa yang diambil kincuan pasti yang terbaik. Setelah pria itu memakannya, dia tidak meragukannya sama sekali, karena itu adalah hidangan terlesat dan anggur terlesat yang pernah dia makan. Di mata pria itu, adalah takdir yang bagus untuk bisa memakan makanan seperti ini. Untuk bisa makan makanan enak sekali, bahkan jika dia mati di sini kali ini, dia tidak akan merasa dirugikan. Enak? Bagus, bagus, bahkan jika aku mati di tanganmu, aku tidak akan menyesalinya, terima kasih. Pria itu berkata dengan sangat tulus. Kamu tidak harus mati. Jika kamu membantuku, aku akan membiarkanmu makan setiap hari. Dengan begitu, bahkan jika lima energi sekte yang datang untuk membunuhmu, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Kincuan tersenyum saat dia berbicara setengah kebenaran. Pria parubaya itu tertegun. Dia tidak berharap kincuan mengatakan ini. Pria parubaya itu memandang kincuan dengan senyum masam dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tuan, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Kincuan hanya bercanda, dan pihak lain pasti tidak akan melakukannya. Namun, lelucon ini tampaknya membuat mereka berdua semakin dekat. Sama seperti teman sejati minum bersama. Misi apa yang kamu bawa ke sini kali ini? Apakah kamu keberatan jika kita berbicara? Kata kincuan sambil tersenyum. Selama pertanyaannya tidak terlalu berlebihan atau terlalu sulit, dia tidak akan menolaknya dan pasti akan menjawabnya. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Nyatanya, begitu dia makan makanan dan anggur yang begitu enak, dia tahu bahwa makanan ini tidak akan begitu enak. Lagi pula, itu terlalu enak, sangat enak sehingga bisa digambarkan sebagai hati naga, sum-sum phoenix, dan nektar berhiaskan berlian. Bagaimana bisa makanan lezat seperti itu dimakan oleh musuh tanpa alasan? Kincuan makan sambil menunggu pihak lain berbicara. Meskipun pertanyaan ini sensitif, namun bisa dijawab, dan tidak bisa asal-asalan. Jika itu asal-asalan, dia bisa memilih untuk tidak menjawab. Pada tingkat ini, pada saat ini, semua orang benar-benar tahu di dalam hati mereka bahwa mereka dapat melihat semuanya. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Kali ini, aku datang ke sini untuk membunuhmu apapun yang terjadi. Itu sebabnya sekte memberiku perintah kematian, kata pria itu dengan lembut. Kamu cukup jujur, Kincuan tersenyum. Aku tidak bisa menahannya. Sekarang aku sudah mengatakannya, aku tidak tahu apakah aku bisa terus makan, kata pria itu tanpa daya. Tentu saja, makanlah sebanyak yang kamu mau hari ini, Kincuan tersenyum. Kamu tidak meracuninya, kan? Kata pria itu. Kamu bisa memilih untuk tidak makan, aku tidak memaksamu, kata Kincuan tanpa mengangkat kepalanya. Pria parubaya itu makan dengan sangat cepat, dan sebagian besar makanan di atas meja masuk ke mulutnya. Setelah makan dan minum sepuasnya, dia mendesah puas. Meskipun dia kenyang, dia masih terlihat seperti belum kenyang. Ini sudah menjadi kecelakaan yang indah baginya. Kecantikan, kelezatan. Bisa bertemu dengan salah satu dari mereka sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Sayangnya, kesempatan itu tidak tepat. Kalau tidak, dia pasti akan menyedot orang ini dan makan lebih banyak rebusan di masa depan. Tapi sekarang, dia memakan makanannya dan ingin membunuhnya. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya, dan tidak ada kebencian di antara mereka. Sayangnya, beberapa hal sangat konyol. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, sungguh. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, Saudaraku, itu sangat munafik. Karena kamu tidak ingin membunuhku, kamu dapat kembali dan mencari orang lain. Paling-paling, aku akan mentraktirnya makan lagi, kincuan tersenyum. Pria parubaya itu menatap kincuan tanpa berkata-kata. Apakah semua pandangan anak muda seperti ini? Oke, mari kita bicara tentang makan saat kita makan. Jangan bicarakan ini. Bahkan ketika kita bertengkar, kamu tidak perlu banyak berpikir. Selain itu, kamu tahu di dalam hatimu apakah kamu banyak berpikir atau tidak. Makan bisa tidak mengubah apapun. Pria itu menggelengkan kepala. Makan untuk orang lain mungkin tidak mengubah apapun, tapi milikmu berbeda. Sungguh, aku bahkan punya nyali untuk makan beberapa kali lagi di sini dan kemudian dibunuh olehmu. Saudaraku, cukup untuk berakting. Ranahku jauh lebih rendah dari milikmu. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk melakukan ini? Keduanya berbicara satu sama lain. Sebenarnya, kincuan tidak tahu apakah pria itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Pria parubaya itu juga tidak tahu apa yang dipikirkan kincuan. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertanding. Tidak peduli kita hidup atau mati, menang atau kalah, kita akan bertarung sekali, kata pria parubaya itu. Kincuan menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan sedang memikirkan sesuatu. Pihak lain tidak menyerah membunuhnya hanya karena makan. Baiklah, kincuan mengangguk. Saudaraku, kamu yang memilih lokasinya. Pria itu tertawa. Faktanya, mereka berdua akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Pertama kali mereka bertemu, mereka berseberangan, tapi sekarang mereka saling menyapa sebagai saudara. Terkadang, itu sangat melodramatis dan sulit dipercaya. Mungkin ini pepatah lama, hidup adalah permainan, atau lebih tepatnya, hidup itu seperti permainan. Selain itu, dia masih berakting dalam lakon, berakting dalam lakon, dan bahkan berakting dalam lakon, dalam lakon, dalam lakon, dalam lakon. Banyak orang memakai satu lapis topeng, tetapi ketika Anda melepas topengnya, ada topeng lain di bawahnya, atau bahkan tiga atau empat lapis topeng. Kincuan memilih sebuah gunung di kota Kekaisaran. Itu tidak jauh dari sini, dan gunung itu sunyi. Apakah kamu tidak takut aku akan membuat jebakan di sini? Kincuan bertanya. 2.168. Kincuan tidak perlu mempertimbangkan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengalahkan semua musuh. Adapun apa yang dia makan dan minum, itu tidak banyak. Bahkan jika mereka lawan, mereka pantas dihormati. Selama mereka menghormatinya, dia akan menghormati mereka juga. Sebenarnya, banyak orang tidak memiliki teman dalam hidup mereka. Mereka mengandalkan lawan mereka untuk bertahan hidup. Ini adalah bentuk iman, bentuk reseki. Bagi sebagian orang, tanpa lawan, tidak ada gunanya hidup. Mereka bahkan mungkin merasa tidak bisa melanjutkan hidup. Lawan seperti itu bukan hanya lawan tapi teman. Mereka adalah teman, teman yang sangat baik. Definisi teman banyak orang sangat sempit. Apa itu teman? Itu adalah seseorang yang saling mengenal, dekat, dan saling membantu. Itu adalah seorang teman. Tapi bantuan tidak hanya di permukaan. Ada bentuk bantuan lain yang tidak terlihat, seperti motivasi. Misalnya motivasi, tapi itu belum semuanya. Sebagai seorang teman, seseorang harus memiliki orang lain di dalam hati mereka dan menghargai mereka dari lubuk hati mereka. Inilah mengapa lawan beberapa orang sebenarnya adalah teman. Ada banyak tipe teman. Banyak orang tidak mengakui bahwa mereka berteman. Mereka menemukan lokasinya. Keduanya berdiri di puncak gunung. Kincuan tersenyum dan menatapnya, Mari kita mulai. Kamu tidak perlu merasa tidak bisa melakukannya setelah makan dan minum dariku. Hidup itu berharga dan kamu hanya punya satu. Kincuan tahu bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia mengatakan itu untuk menekannya. Itu seperti bagaimana dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membunuhnya jika dia bisa. Apapun yang dia katakan sekarang hanyalah kata-kata kosong. Sebenarnya, itu untuk membuatnya mati rasa. Hidup adalah hal yang paling penting. Jadi, untuk bertahan hidup, perang psikologis adalah suatu keharusan. Dikatakan bahwa dalam pertempuran, yang terpenting adalah menyerang jantung lawan. Jika seseorang bisa menghancurkan hati lawan, maka dia tidak akan terkalahkan. Menyerang hati juga disebut menghancurkan kondisi mental seseorang. Begitu kondisi mental seseorang rusak, maka seseorang akan menang. Misalnya, mereka memainkan kartu emosional. Siapapun yang tergerak, melunak, memperlakukan orang lain sebagai teman, dan mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Hasilnya jelas. Oke, kamu tidak harus bersikap sopan. Jika kita tidak mati, aku pasti akan menjadi saudara denganmu. Setelah bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang yang aku rasa berhubungan baik denganku. Ketika saya melihat saudara laki-laki, saya merasakan kedekatan. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Kincuan tersenyum, aku juga. Ayo mulai. Hidup itu seperti sandiwara, semua tergantung kemampuan akting. Kincuan masih belum terbiasa. Kali ini, dia tidak tahu mentalitas seperti apa dia. Mungkinkah dia juga perlahan berubah dalam tong besar pewarna ini? Atau karena dia seperti ini di tulangnya? Apakah dia telah berubah? Tidak, itu bukan perubahan. Ini hanya tindakan yang bijaksana. Lawannya lebih kuat darinya dalam hal kultifasi, tapi dia tetap seperti ini. Dia hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Sebenarnya, Kincuan tidak ingin munafik, tapi dia benar-benar tidak membenci pria parubaya ini. Jika pria parubaya itu berakting, kemampuan aktingnya sangat bagus. Kincuan tidak bisa melihat kekurangan apapun dengan Golden Divine eye-nya. Dia hanya bisa memastikan bahwa ada 70% ketulusan dalam kata-kata pihak lain. Ini adalah bagian tersulit. Antara kebenaran dan kepalsuan, Anda hanya bisa melihat ketulusan 70%. Namun, 70% ketulusan tidak berarti dia tulus. Masih ada 30% ketidakpastian. Belum lagi 30%, meski hanya ada 1% ketidakpastian, masih sulit dipahami. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tidak dapat diandalkan pada Golden Divine Eye. Golden Divine Eye sangat kuat, tetapi tidak maha kuasa. Kincuan sudah siap, binatang buas dan sejenisnya sudah tersembunyi di bawah tanah. Adapun apakah pihak lain menemukannya atau tidak, itu tidak penting. Formasi Formasi posisi dewa telah digunakan, dan ada juga naga dan burung Phoenix yang hanya bisa dia lihat. Kemampuan pertahanan Kincuan sudah mencapai titik ekstrim. Ini juga merupakan aset terbesarnya. Dia harus bisa menahan serangan. Hanya dengan mampu menahan serangan, dia bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Silakan. Silakan. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa. Lagipula, ini sudah menjadi senjata ilahi. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan Kincuan. Selain itu, kekuatan senjata ilahi tidak perlu dikatakan lagi. Itu bisa berkomunikasi dengan Kincuan dan meningkatkan kekuatan serangannya. Selain itu, Kincuan sekarang memiliki langkah Dewa Dao. Dengan senjata ilahi, kekuatan 1 tambah 1 jauh lebih besar daripada 2 tambah 3. Palu pedang penempaan dewa memiliki kemampuan untuk menyerang yin dan yang dan mengubah batu menjadi emas. Sekarang, kemampuan Kincuan untuk menyerang yin dan yang dan mengubah batu menjadi emas secara alami berbeda dari sebelumnya. Keuntungan terbesar Kincuan sekarang adalah kecepatan dan pertahanannya. Meskipun serangannya juga sangat kuat, jika pihak lain berada di ranah yang sama dengan Kincuan, serangan Kincuan secara alami dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, wilayah pihak lain jauh lebih tinggi daripada wilayah Kincuan, jadi serangan Kincuan hanya bisa dianggap biasa di mata pihak lain. Dalam pertukaran ini, kedua belah pihak sebenarnya sangat terkejut. Kincuan dikejutkan oleh serangan tajam pihak lain. Pedang panjang menebas 2 kali, langsung seperti 2 pedang naga. Yang terpenting, kedua pedang naga ini memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Ini menakutkan. Pertahanan Kincuan kuat, tetapi pihak lain bisa mengabaikan pertahanan. Pada saat itu, tidak sepenuhnya diabaikan, karena tidak ada serangan di dunia ini yang dapat sepenuhnya mengabaikan pertahanan lawan. Pada prinsipnya, tidak ada hal seperti itu. Namun, pengabaian semacam ini bisa mendekati pengabaian total. Untungnya, pertahanan Kincuan cukup kuat, dan fondasinya stabil dan sangat tangguh, sehingga pihak lain tidak terlalu mengabaikannya. Namun, rana pihak lain tinggi, dan serangannya tinggi. Meski ini tidak bisa diabaikan terlalu banyak, kekuatannya tetap membuat Kincuan tidak berani gegabuh. Kincuan terkejut, tetapi pria parubaya itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia tahu bahwa kekuatan Kincuan jauh lebih rendah darinya. Setelah begitu banyak hal terjadi, dia secara alami tahu bahwa Kincuan pasti tidak dapat diukur dengan standar normal, tetapi dia juga tidak dapat membayangkan sejauh mana Kincuan dapat mencubitnya. Pertukaran ini sangat mengejutkannya, dan dia benar-benar merasakan keburukan pihak lain. Hanya dalam satu percakapan, pria parubaya itu merasakan betapa menakutkannya itu. Dia terkejut. Keburukan pemuda ini jauh di luar imajinasinya. Meski tidak langsung bersentuhan dengan Kincuan, kini serangan Kincuan dapat disalurkan ke tubuh pihak lain melalui senjatanya. Ini adalah terobosan besar bagi Kincuan. Karena dia memiliki senjata ilahi, kemampuan senjata ilahi untuk menangkal serangan juga sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa menggunakan senjatanya untuk melakukan kontak dengan pihak lain. Selama dia bisa menerimanya, Kincuan Siting Yin Yang dan Turning Stone Eto Gold bisa digunakan. Bersama dengan langkah jalan ilahi, ini merupakan kombinasi yang hampir sempurna. Ini membuat Kincuan merasa bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Lagi pula, kemampuan menghindar dan perlawanannya sangat kuat. Yang terpenting, langkah jalan ilahi, gerak kaki ini sungguh menakjubkan. Hingga saat ini, Kincuan masih merasa telah meremehkan langkah-langkah jalan ilahi. Serangan cepat menguntungkan Kincuan. Lagi pula, semakin banyak kontak, semakin kuat hitting Yin dan Yang dan Turning Stone Eto Gold. Ini adalah akumulasi, sedikit demi sedikit, dan kemudian terjadi perubahan kualitatif. Pria parubaya itu agak bingung saat ini. Poin terkuatnya adalah serangannya, yang mengabaikan banyak pertahanan dan tebasan pembunuh naga yang menakutkan dan kuat. Namun, di pertarungan sebelumnya, dia menggunakan tebasan pembunuh naga, tapi sepertinya tidak ada efeknya. 2169 Kincuan menjadi semakin stabil. Disinilah Kincuan unggul. Selama lawan tidak bisa mengakhiri pertarungan dalam waktu singkat, Kincuan pasti akan menang pada akhirnya. Pria parubaya itu sangat cemas karena semakin dia berinteraksi dengan Kincuan, semakin tubuhnya tidak tahan. Dia tidak percaya sebelumnya, tetapi rasa ingin tahu sering membunuh kucing itu. Pria parubaya itu sedikit bingung dengan ini. Kemampuan Yin dan Yang dan Midas Kincuan sebenarnya tidak banyak berguna melawan pria parubaya itu. Namun, banyak yang sedikit membuat mikle. Meskipun pria parubaya itu merasakannya pada awalnya, dia tidak mengingatnya. Namun lambat laun, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas medan perang. Ini membuatnya panik. Begitu dia panik, dia akan membuat banyak kesalahan dalam penilaiannya. Tidak perlu membicarakan pentingnya kualitas psikologis dalam pertempuran. Jika hati berantakan, teknik pedang juga akan kacau. Ini memberi Kincuan kesempatan. Dengan kombo, kemampuan memukul Yin dan Yang juga akan diperkuat. Setelah ini, situasi pertempuran berubah. Kincuan tampaknya benar-benar berada di atas angin. Tebasan naga gila. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan sosoknya menjadi buram. Seolah-olah dia dan pedang panjang telah menjadi satu. Kemudian, dia berubah menjadi naga yang berapi-api dan mencambuk Kincuan seperti cambuk panjang. Ledakan. Jurang besar dan puncak gunung kecil langsung diratakan ke tanah. Momentumnya sangat luas dan mengejutkan. Pada saat ini, Kincuan tidak berani menerima serangan lawan secara langsung. Serangan ini sangat menakutkan dan tidak bisa dihancurkan. Hal terpenting tentang serangan ini adalah tidak bisa dihindari. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, kali ini bahkan lebih mengerikan. Pantas saja pria parubaya itu sedikit tak kenal takut. Faktanya, dia memiliki teknik pasti membunuh. Ini adalah teknik pasti membunuh. Itu mengabaikan pertahanan dan sangat tajam. Lawan tidak bisa mengelak. Jika dia tidak bisa membunuh lawan seperti ini, maka itu benar-benar tidak bisa dibenarkan. Kincuan tidak bisa mengelak, tapi Kincuan memiliki kemampuan sekarang. Kemampuan ini membuatnya sehingga Kincuan tidak bisa mengelak sepenuhnya, tapi dia bisa mengelak sejenak. Setidaknya, dia bisa menghindari lebih dari setengah kerusakan lawan. Langkah-langkah Jalan Ilahi Langkah Dau Ilahi memungkinkan seseorang untuk melintasi ruang. Pada saat itu, seseorang bisa mengelak dan setidaknya menghindari lebih dari setengah kerusakan. Setelah menghindari lebih dari setengah kerusakan, Kincuan tidak takut dengan kerusakan yang tersisa. Pembelaannya kuat sejak awal. Oleh karena itu, di mata pria parubaya itu, Kincuan langsung melancarkan serangannya secara langsung, sehingga pukulan itu hampir merusak. Serangan kartu trufnya benar-benar membuat lawannya tidak terluka. Apakah ada yang lebih mengejutkan dari ini? Ketika Kincuan menyerang lagi, pria parubaya itu menghela nafas. Dia tidak menyerang, bertahan, atau memblokir. Dia menutup matanya. Kincuan tertegun. Orang ini sangat licik, tetapi dia juga sangat berani. Dia berjudi, berjudi apakah Kincuan akan membunuhnya atau tidak. Jika orang ini tidak merasa bahwa dia lebih unggul dan telah melihatnya, maka dia tidak akan membunuhnya. Paling tidak, dia tidak akan membunuhnya jika dia tidak membalas. Namun, melakukan hal itu pasti akan berisiko. Itu akan sangat berbahaya. Namun, Kincuan masih menyerang. Dia tidak membunuhnya, tetapi dia melumpuhkan kultifasinya. Bukan karena Kincuan kejam, itu karena pihak lain hanya melakukannya setelah menggunakan kartu trufnya. Apa itu kartu truf? Hanya ketika seseorang memiliki niat untuk membunuh, dia akan menggunakannya. Menggunakan kartu truf berarti seseorang ingin membunuh pihak lain. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan bersikap sopan kepada seseorang yang ingin membunuhnya. Dia tidak membunuhnya karena dia menyerah melawan. Namun, tidak mungkin untuk tidak menghukumnya. Orang seperti ini pantas mati, jadi dia melumpuhkan kultifasinya. Ini tidak kurang dari membunuhnya. Namun, Kincuan tidak suka membunuh orang yang tidak melawan, jadi melumpuhkan kultifasinya adalah cara lain untuk membunuhnya. Pria parubaya itu sebenarnya berpikir untuk mati dan lumpuh, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia tidak bisa melarikan diri. Keberadaan seperti dia adalah pilihan Mei Yu. Dia tidak membenci Kincuan sekarang. Dia bahkan tersenyum dan berkata, bisakah saya makan lagi? Kincuan menganggupkan kepalanya, tentu, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Dia sekarang adalah orang yang tidak berguna dan dia tidak akan kembali ke sekte 5 energi yang seseorang tanpa kultifasi bahkan tidak akan mampu bertahan selama 3 hari. Dia mungkin terkenal di 5 energi yang sekte tetapi semuanya dibangun di atas kultifasi. Tanpa kultifasi, dia bukan apa-apa dan tidak ada yang akan melihatnya sebagai manusia. Tentu saja, dia mungkin tidak terlalu menakutkan tapi dia memiliki banyak lawan. Dia telah menginjak banyak orang di sepanjang jalan. Sekarang dia adalah orang yang tidak berguna, jika dia kembali, orang pasti akan menginjaknya. Daripada kembali, dia mungkin juga menghilang. Ketika saatnya tiba, orang akan mengira dia sudah mati. Dengan begitu, dia akan mati untuk sekte itu. Setidaknya mereka tidak akan mempersulit keluarganya. Apalagi keluarganya adalah keluarga yang kuat, jadi tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Terima kasih. Pria parubaya itu sangat senang. Dia kembali dan semuanya sama seperti sebelumnya. Namun, ada seorang pria parubaya yang cacat di samping Kincuan. Ini adalah pria parubaya itu. Dia telah mengubah namanya menjadi Ugly Servan dan mengikuti Kincuan. Pria parubaya ini bersedia dan Kincuan tidak menolaknya. Itu sebabnya dia menahannya di sisinya. Orang ini berpengetahuan luas dan berwawasan luas. Namun, Kincuan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan tempat ini di masa depan dan tidak akan membawanya. Dia mengerti. Kali ini, ada keheningan. Bahkan seseorang seperti pria parubaya tidak bisa berbuat apa-apa pada Kincuan. Sekte 5 Energi yang harus mempertimbangkan hal ini. Mereka sekarang memperhatikan latar belakang Kincuan. Lagi pula, untuk seorang pemuda yang begitu kuat, tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki seseorang yang mendukungnya. Lagi pula, para jenius perlu diajar. Siapa yang bisa mengajari monster seperti itu? Itulah mengapa Sekte 5 Energi yang harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Ini adalah masalah serius. Jika mereka menyinggung generasi muda dari suatu kekuatan besar, mereka akan dibunuh. Belum lagi fakta bahwa mereka tidak bisa membunuh pemuda ini, bahkan jika mereka bisa dan melakukannya, seluruh Sekte 5 Ki yang akan lenyap. Saat itu, martabat dan wajah tidak penting lagi. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup 5 Energi yang Sekte. Seminggu kemudian, Kincuan menerima undangan ke Sekte 5 Energi Yang dan mengundang Kincuan untuk minum teh bersama Kincuan. Kincuan memegang surat itu dan mengerutkan Kening. Pergi ke Sekte 5 Energi Yang. Pergi ke sana seperti memasuki sarang harimau. Bukan tidak mungkin dia lolos tanpa cedera, tapi itu akan sangat sulit. Haruskah dia pergi? Setelah Permaisuri mengetahuinya, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, Aku tidak bisa pergi. Tutor Kekaisaran mengerutkan Kening dan menatap Kincuan. Dia berpikir sejenak dan berkata, Mengapa saya tidak menemani Anda untuk melihatnya? Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan pergi sendiri. Aku tahu apa yang kulakukan. 2.170 Keesokan harinya, Kincuan menuju ke Gerbang 5 Energi Yang Sendirian. Dia tidak terlalu khawatir, karena masalah ini harus berakhir pada akhirnya. Fakta bahwa pihak lain telah mengundangnya berarti mereka khawatir. Kincuan memikirkannya untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa pihak lain tidak mengkhawatirkannya. Dia telah melihat banyak hal di sepanjang jalan, jadi tentu saja, dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh kekuatan besar. Mereka khawatir tentang yang maha kuasa di belakangnya. Memikirkan hal ini, Kincuan tersenyum. Siapa kekuatan besar di balik makhluk maha kuasa yang tidak ada ini? Bahkan jika mereka harus menebak, mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Terkadang, seperti ini, jika Anda mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan mereka menyelidiki situasinya, mereka tidak akan percaya apapun yang terjadi. Misalnya, jika Kincuan mengatakan bahwa Kincuan tidak memiliki guru yang maha kuasa, latar belakang keluarga, atau sekte, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Kincuan mengatakan bahwa dia telah mendaki, mereka pasti akan berpikir bahwa Kincuan adalah orang gila dan berbicara omong kosong. Lagi pula, mustahil bagi seorang jenius yang mengerikan untuk mencapai langkah ini sendirian. Karena semua orang dapat melihat bahwa Kincuan pasti telah mengambil inisiatif dan mengambil jalan pintas. Gerbang Lima Energi Yang Kincuan memandangi lima gunung yang mengelilinginya. Setiap gunung memiliki aura yang berbeda. Lima elemen adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Di tengah lima puncak gunung, ada sekelompok besar bangunan yang terhubung ke lima puncak gunung. Ini adalah gerbang lima energi yang tangga batu yang berkelok-kelok tidak besar, tetapi menimbulkan perasaan yang berat. Mengikuti tangga batu, Kincuan perlahan berjalan. Dia tidak cepat, dia bahkan sedikit lambat. Kincuan berjalan selangkah demi selangkah. Dia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung saat dia berjalan. Banyak orang memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, pakaian Kincuan berbeda dengan orang-orang di sini. Orang-orang yang muncul di sini semuanya dari lima energi sekte yang logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima warna itu adalah emas, merah, biru, kuning, dan hijau. Nyatanya, begitu Kincuan muncul, pihak lain sudah tahu. Namun, mereka tidak bisa bersikap kasar, jadi masih ada beberapa orang yang menunggu di puncak gunung untuk menyambut Kincuan. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan pembawaan yang luar biasa. Dia bersemangat dan anggun, memancarkan getaran ilmiah. Dia adalah penatua agung dari lima sekte energi yang statusnya luar biasa, jadi fakta bahwa dia datang untuk menyambut Kincuan sudah memberikan wajah Kincuan. Kincuan melihat mereka sekilas. Pria tua itu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat datang di sekte lima energi yang kami, Tuan Kin. Senior, kamu terlalu sopan. Maaf sudah mengganggumu. Kincuan menangkupkan tangannya. Silakan. Kincuan menganggup dan memasuki gerbang lima ki yang bersama lelaki tua itu. Begitu dia masuk, mata Kincuan membelalak. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia terkejut. Lagi pula, lengan di sini sangat besar. Misalnya, formasi. Formasi lima elemen di sini sangat kuat dan menakutkan. Selain itu, itu adalah formasi kuno. Ini adalah formasi pelindung dari lima energi sekte yang, itu adalah fondasinya. Kincuan memperhatikan bahwa formasi ini memang luar biasa. Dia sangat kuat sekarang, terutama dalam hal formasi. Dia sekarang bisa menanamkan formasi dalam pikirannya. Dia bisa kembali dan mempelajarinya perlahan, jadi dia tidak ragu untuk mencetaknya. Alasan mengapa itu berjalan begitu lancar adalah karena Kincuan tahu bahwa bendera abadi lima elemen di tubuhnya sangat berkaitan dengan itu. Ada juga sembilan posisi naga ilahi dari logam, kayu, air, api, dan bumi. Formasi lima elemen ini terutama digunakan untuk menjebak, tetapi di dalam jebakan itu ada pembunuhan. Itu sangat kuat. Ini adalah formasi serba dengan kemampuan komprehensif yang sangat kuat. Kincuan sangat menyukainya. Formasi seperti itu tidak terlalu populer di dunia seniman bela diri tingkat tinggi karena tidak memiliki spesialisasi. Sebenarnya, lebih baik fokus pada satu serangan. Ini karena formasi seperti itu memiliki kekuatan besar dalam aspek tertentu. Misalnya formasi yang fokus pada serangan. Formasi ini untuk menyerang. Baik itu amplifikasi atau kekuatan pembunuhan langsung formasi, itu menakutkan. Tetapi formasi seperti itu memiliki kekurangannya sendiri. Kemampuan pertahanannya rendah, dan ketika diserang oleh objek eksternal, ia akan mudah roboh. Itu juga mudah untuk menerobos. Lainnya adalah formasi defensif. Sebenarnya, banyak orang menyukai ini. Formasi ini terutama digunakan untuk menahan serangan. Itu seperti kastil, penuh keamanan. Formasi seperti itu seperti cangkang kura-kura. Itu sangat sulit, tetapi tidak memiliki kekuatan membunuh yang cukup. Tapi formasi seperti itu sangat disukai orang. Karena merasa aman. Cara lainnya adalah menambahkan formasi yang membingungkan ke formasi seperti itu. Master formasi sangat menyukainya. Namun, struktur formasi memiliki keterbatasan bawaan. Formasi seperti itu digunakan untuk melindungi diri sendiri. Ada formasi serba bisa lainnya. Itu tidak menonjol sama sekali. Itu bisa menyerang, bertahan, dan bahkan membingungkan. Namun formasi seperti itu dianggap sebagai formasi terlemah. Saat berhadapan dengan pakar atau pakar top, formasi seperti itu sama sekali tidak berguna. Itu penuh dengan celah dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Formasi lima elemen adalah formasi pertahanan, tapi itu adalah formasi serba bisa. Tetapi dengan ranah kincuan saat ini, formasi ini sangat kuat. Kincuan tidak tahu bagaimana jadinya jika berada di level prajurit teratas di lima energi sekte yang. Tapi kincuan sangat menyukai formasi ini. Dia telah melakukan penelitian tentang formasi lima elemen, tetapi dia selalu kekurangan model. Sekarang, dia akhirnya menemukannya, dan itu adalah formasi kuno. Dengan formasi seperti itu di tangan kincuan, dengan fisik kincuan dan peningkatan batu mata formasi binatang suci, dia yakin bahwa formasi lima elemen akan menjadi salah satu formasi paling menakutkan di dunia. Tanpa sadar, dia telah tiba di aula. Apa yang dilihat kincuan di sepanjang jalan adalah pembuka mata baginya. Sekte besar, kekuatan besar, yayasan semacam ini adalah yang paling nyata. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan membangun kompleks bangunan besar dan menemukan banyak orang. Ini membutuhkan akumulasi waktu dan warisan. Pengumpulan energi prajurit sebenarnya hanya fasad. Dengan kekuatan kincuan saat ini, dia secara alami dapat melihat sesuatu. Silakan. Dia berjalan ke aula, tidak banyak orang di sini, hanya empat atau lima orang. Namun, empat lainnya berdiri, hanya menyisakan satu orang yang duduk di sana. Kincuan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Saat ini, pria parubaya yang sedang duduk berdiri. Selamat datang Tuan Kin di sekte lima energi yang kami. Sama-sama, duduk. Pria parubaya itu menyapa kincuan dengan hangat. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk dengan tenang dan menatap pria parubaya itu. Aku tidak suka bertele-tele. Katakan saja apa yang harus kita katakan. Bagaimana menurutmu, pemimpin sekte? Pria parubaya itu sedikit terpana. Lalu dia tertawa. Baiklah, aku paling suka orang langsung. Adik, kamu sangat lugas. Baiklah, ayo, duduk. Jangan pendiam, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Meja mulai dipenuhi dengan piring dan anggur. Itu mewah dan lesat. Tuan Kin, ayo, makan dan minum dulu. Perlakukan sebagai sambutan. Selebihnya, ayo makan dan minum dulu, kata pria parubaya itu dengan gembira. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Dari saat dia mencium bau anggur, Kincuan tahu apa yang direncanakan pihak lain. Ini bukan anggur biasa. Nama anggur ini sangat terkenal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.